menampakkan setelah dibongkar tanki setelah pemasangan sparkboard kemudian tempat nomor tanki dan sayap depan sebentar lagi saya akan pasang jok oke ini setelah pemasangan jok dan tadi apa namanya rangka yang bagian belakang itu saya potong karena tidak cocok dia agak rendah ya jadi harus potong dan dipasang rangka yang lain masih dalam proses pemasangan belum dirapikan oke ini sudah mau proses penyelesaian yang bagian depan sudah selesai untuk bagian tengah tinggi dan sayapnya sudah selesai bagian belakang juga sudah saya ingin tunjukkan detail yang bawah dia itu ini aja nah saya pakai plat besi ya model siku kemudian bawahnya juga dan ini bagian belakang harus dipotong karena kurang cocok dengan bodi kelek ya dia bodinya agak pendek nah ini belakang tinggal sedikit lagi mungkin nanti saya rapikan saya buat agak lebih pendek bautnya ya kemudian untuk bagian bawah ini juga saya pakai plat besi yang agak tebal ya termasuk ini pakai plat besi dan untuk depan juga digantung pakai plat besi nah jadi seperti itu mungkin untuk penyelesaian nanti tinggal saya pasang plat besi juga disini biar gak goyang untuk belakang dia sudah kuat udah tahan ya dan kemarin ada yang harus saya potong ini untuk dudukannya harus saya potong karena bodi ini kurang sesuai ini saya pasang pun masih agak bolong-bolong disini karena dia kurang kayak cetakannya kurang cocok lah dengan ini oke mungkin ini saja dulu kita lanjutkan lagi sebentar lagi dan ini mungkin nanti akan saya tutup pakai plastik ya biar gak terlalu kelihatan kosong seperti ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!